Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji Halo guys, khusus untuk hari ini tidak ada tips trik, tidak ada tutorial, dan juga tidak ada info-info menarik ya guys Namun khusus untuk hari ini aku akan mempersembahkan atau menyajikan gameplay perjalananku selama 1-28 hari di Stardifalei Jadi hanya 1 bulan ya guys, oh iya mungkin teman-teman bertanya kenapa tidak buat 100 hari saja Oh iya, karena disini aku menggunakan HP, jadi memoriku terbatas ya guys, jadi aku hanya bisa membuat 1-28 hari Oke, kalian penasaran langsung saja simak ya guys Di hari pertama, aku awali dengan mengambil bibit yang sudah diberikan oleh Pak RT Lewis ya guys ya Bibit ini spesial diberikan oleh Pak RT kita Kemudian, aku berencana untuk tanam di ladang ya guys ya Namun sebelum ditanam, kita mulai dengan membersihkan sedikit area lahan Kita rapi-rapikan lahannya, kemudian kita potong kayu dan juga bebatuannya Selanjutnya, kita mulai dengan mencangkul-cangkul tanah Ya, kemudian kita semai bibitnya dan juga disiram ya guys ya Oke, next, selanjutnya aku pergi beli bibit tambahan dengan membelanjakan uang pemberian Pak Mayer Lewis Yaitu sekitar 500 gold pertama ini ya guys ya Aku belikan bibit parsnip, ya kemudian aku tambah di ladang sehingga menjadi lebih banyak Oke, memasuki hari kedua, aku mendapatkan surat ya guys ya Disini suratnya, aku ditugaskan untuk datang ke pantai untuk mengambil pancing dari Willy Namun sebelum itu, aku mulai untuk menyiram dulu tanamanku yang udah mulai tumbuh ini Nah, disini tunasnya udah banyak banget ya guys ya Ini hasil tanaman parsnip bibitnya yang kemarin aku semai dan mulai bertunas Oke, aku lanjutkan dengan menyiram tanaman Kemudian aku berangkat ke pantai untuk mengambil pancing dari Willy Oke, setelah mendapatkan pancingan untuk pertama kali, aku latihan memancing ya guys ya Memang gak mudah kalau di awal ya guys ya Namun aku berusaha untuk mencobanya Meski gagal berkali-kali, tapi tetap kucoba ya guys ya Next, memasuki hari ketiga, ternyata hujan ya guys ya Dan tanamanku diganggu oleh hama Nah, disini aku kepikiran untuk membuat orang-orangan sawah namun belum terbuka ya guys ya Jadi aku putuskan untuk lanjutkan membersihkan sedikit ladang Dan mulai kembali menanam sisa tanaman yang aku dapat Kemudian aku jual item-item yang memenuhi tasku Dan untuk hari ini aku coba untuk memotong pohon ya guys ya Untuk membuat peti baru Soalnya tasku gak cukup untuk membawa banyak barang Sehingga aku kumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membuat peti Next, memasuki hari keempat Aku awali dengan menyiram tanamanku yang udah tumbuh ini guys ya Disini tunasnya jauh lebih besar daripada yang kemarin Oke, setelah menyiram aku lanjutkan dengan membersihkan ladang sedikit demi sedikit Lalu aku mulai mencari tanaman-tanaman liar di sekitar desa untuk dijual Lalu aku kembali membeli bibit baru untuk ditambah di kebun Oke, memasuki hari kelima aku udah bisa untuk panen parsnip yang aku tanam Namun ternyata gagak terus saja mengganggu hasil tanamanku ya guys ya Ini artinya aku harus cepat-cepat membuka pembuatan orang-orangan sawah Sehingga panenku bisa utuh Dan aku lanjutkan untuk menyiram tanaman yang udah aku tanam Ini sisanya masih banyak ya guys ya Lalu aku lanjutkan siap-siap untuk pergi ke pusat kota Karena ini tanggal 5, itu artinya ada pembukaan misi community center dari Pak Mayor Lewis Lalu aku mulai cek tulisan di plate papan emas yang ada di pusat kota Dan aku lanjutkan untuk masuk ke tambang untuk pertama kalinya Oke, memasuki hari ke-6 aku kedatangan tamu yaitu Clean ya guys ya Di sini Clean memberikan mesin pembuat alat peleburan karena aku telah mengunjungi tambang untuk pertama kalinya Kemudian aku kembali membersihkan ladang dan membuat orang-orangan sawah untuk menjaga tanamanku Lalu kulanjutkan untuk mengunjungi wizard untuk membantu membuka atau membaca misi community center Dan setelah itu aku kembali ke pusat komunitas untuk mengecek misi Selanjutnya aku pergi lagi membeli bibit baru dan kembali ku tanam di ladang Oke, memasuki hari ke-7 seperti biasa aku kembali menyirami tanamanku yang baru ku tanam kembali Dan kulanjutkan untuk pergi menambang, mencari mineral dan permata sampai malam hari Next, memasuki hari ke-8 aku kembali panen parsnip ya guys Kemudian kulanjutkan membuat mesin peleburan untuk pertama kalinya Dan mulai melebur mineral yang ku dapatkan dari tambang Setelah itu aku siram sisa tanamanku kembali dan ku akhiri permainan karena aku kehabisan energi ya guys Oke, memasuki hari ke-9 aku panen lagi ya guys ya Dan melanjutkan menyiram sisa tanamanku Lalu kulanjutkan lagi untuk menambang kembali seharian penuh Dan memasuki hari ke-10 ternyata hujan lagi ya guys Namun kali ini aku panen banyak parsnip ya guys ya Setelah itu aku kembali melebur mineral hasil menambangku kemarin Dan kulanjutkan pergi ke tambang seharian penuh Oke, memasuki hari ke-11 aku kembali membuat tambahan mesin furnace ya guys Menjadi lebih banyak dan kembali ku lebur mineral hasil menambangku Next, untuk pertama kalinya aku membuat silo untuk lumbung pakan ternak di robin ya guys Karena aku berencana untuk membangun kandang ayam Jadi ku persiapkan silo terlebih dahulu Lalu aku kembali membersihkan ladang sedikit demi sedikit Setelah itu aku kembali untuk menambang seharian Memasuki hari ke-12 ternyata hujan lagi ya guys Jadi aku kembali melebur mineral hasil menambangku Dan kulanjutkan untuk memotong-motong pohon Setelah itu aku kembali berlatih untuk memancing Next, memasuki hari ke-13 ternyata ada festival telur ya guys Jadi sembari aku menunggu festival telur, aku pergi menambang dulu Lalu setelah festival dimulai, aku pergi untuk ikut festival Di sana aku mulai beli bibit strawberry dan ikut acara mencari telur Meskipun aku kalah saing ya guys sama abigai Dan memasuki hari ke-14 Aku mulai tanam dan siram bibit strawberry yang aku beli dari festival Lalu setelah itu karena siloku udah jadi Untuk pertama kalinya aku membangun kandang ayam ya guys Kemudian kulanjutkan lagi untuk pergi menambang Oke, memasuki hari ke-15 Aku lanjutkan lagi melebur hasil mineral yang aku dapatkan dari tambang Setelah itu aku menyiram tanaman strawberryku yang mulai tumbuh Dan next, aku mulai potong-potong pohon lagi Sambil mengumpulkan jerami untuk makan ayamku nanti Setelah itu aku pergi mengumpulkan buah beri dari seluruh desa Memasuki hari ke-16 Aku masih melebur mineralku ya guys Dan kembali menyiram bibit strawberryku yang mulai tumbuh Setelah itu aku pergi kembali menambang seharian Lalu memasuki hari ke-17 Masih sama ya guys Aku kembali melebur mineral yang aku dapatkan dari menambang Setelah itu kembali menyiram bibit strawberryku yang sudah mulai berbuah Next, aku mulai kumpulkan jerami karena kandang ayamku sudah jadi Lalu aku mulai membeli ayam dari tokomarni ya guys ya Setelah membeli ayam, kulanjutkan lagi mencari beri di hutan Next, memasuki hari ke-18 Aku mulai membuat pagar untuk ternak ayamku ya guys Dan sedikit menghias ladang Lalu kulanjutkan lagi dengan membersihkan area ladang Dan memasuki hari ke-19 Aku mulai menyapa ayamku ya guys Setelah itu kulanjutkan untuk menyiram tanamanku Dan kembali lagi aku membeli ayam baru Jadi, ku tambah jumlah ayamku ya guys Lalu setelah itu aku kembali pergi menambang Oke, memasuki hari ke-20 Ternyata hujan lagi ya guys Jadi aku mulai mengurus ternakku lagi Dan ternyata ayamku sudah bertelur ya guys Kemudian kulanjutkan untuk melebur hasil mineral yang ku dapatkan saat menambang Dan untuk pertama kalinya aku membuat mesin mayonis Jadi, hasil telur ayamku sudah bisa kuolah menjadi mayonis ya guys Lalu kulanjutkan lagi untuk pergi menambang Memasuki hari ke-21 Aku mulai panen hasil produkku ya guys Mulai dari mineral yang ku lebur dan juga mayonis Lalu kulanjutkan menyiram tanaman bibit stoberiku yang sudah hampir panen Kemudian ku urus ayamku Dan mulai mengeluarkannya dari kandang Dan menaruh makanannya di tempat makannya Tidak lupa untuk panen telur ayamnya Lalu habis itu aku pergi menyumbangkan bibit kuno yang ku temukan dari menambang Dan ku dapatkan reward berupa bibit kuno Dan langsung ku tanam di ladang Kemudian dari situ aku mulai mengisi bandel community center sedikit demi sedikit Setelah itu aku kembali pergi menambang seharian Oke, memasuki hari ke-22 Ternyata stoberiku sudah bisa dipanen ya guys Habis itu aku juga panen mineral yang ku lebur Dan kembali mengurus ayamku ya guys Setelah itu aku pergi mengisi community center Dan membuka 2 plate di community Setelah itu aku pergi mulung ya guys di desa Dan mendapatkan banyak item yang bagus-bagus Dan ku akhiri hari dengan menambang seharian Lanjut ke hari 23 Aku kembali menyiram tanaman stoberiku Dan ku lanjutkan melebur hasil mineral yang ku dapatkan ditambang Next aku mengurus ayamku dan panen telurnya untuk ku buat mayonis Lalu aku kembali memotong-motong pohon ya guys Setelah itu aku pergi lagi menambang untuk menghabiskan hari Memasuki hari ke-24 Aku panen mayonis ya guys Setelah itu aku siram tanamanku dan mengurus kembali ayamku ya guys Lalu aku kembali menyabit rumput untuk stok makanan ternakku Lalu aku mulai membuat taper untuk pertama kalinya Next untuk mengakhiri waktu aku hadir di acara festival tarian bunga Dan menyaksikan pemuda-pemudi desa menari Oke memasuki hari ke-25 Aku kembali panen mayonis dan menyiram tanaman stoberiku Setelah itu kembali aku urus ayamku dan panen telurnya Lalu kulanjutkan untuk menyumbangkan hasil mineral ke museum Dan ku akhiri hari dengan belajar memancing Oke memasuki hari ke-26 Aku panen stoberiku lagi ya guys Lalu kulanjutkan juga dengan memanen mayonisku Dan mengurus ayamku beserta memanen telur ayamnya Kemudian aku pergi ke toko blacksmith untuk mengupgrade kapaku Dan setelah itu kulanjutkan untuk pergi menambang Memasuki hari ke-27 Seperti biasa aku tetap siram tanaman stoberiku meski sudah masuk akhir musim Dan kulanjutkan panen mayonisku dan mengurusi ayamku dan panen telurnya Kemudian untuk pertama kalinya aku membuat mesin pre-sever jar dan mulai membuat jeli Habis itu aku mulai menyabit rumput lagi untuk pakan ayamku Dan ku akhiri dengan mengumpulkan tanaman liar dari desa Dan sekarang kita memasuki hari ke-28 atau hari terakhir Perjumpaan kita di perjalananku selama 28 hari di Stardifale Banyak banget hal yang ku lewati selama perjalananku 28 hari ini ya guys ya Di Stardifale Bagaimana? Seru gak guys? Nah mungkin sampai disini dulu ya guys ya Perjumpaan kita di Stardifale ini Oke guys mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang Gapstar Fali Thank you